Yo teman-teman balik lagi bersama gue Rai Dijibu TV Kali ini gue mau bikin konten nyuci-nyuci lagi Jadi gue kasih tutorial yang murah, mantep dan jamin bikin baju kalian atau pakaian kalian bersih ya Oke langsung aja ke videonya, jangan lupa subscribe channel gue agar berkembang Dan ini posisi gue udah di kamar mandi Tadi gue abis cuci sepatu ya sama dia nih Hai dulu dong Hai Jangan lupa Like, share, dan subscribe Nah kita mau cuci, nah ini contoh pakaian yang kotornya Jadi ini warna putih Dan ini baju second ya, hoodie ya, ukuran M Jadi kita mau cuci pake metode Kemarin pake panis Nah ini gue mau coba ditambah detergen vanisnya Apakah ampuh gitu ya Oke langsung aja Assalamualaikum nyonya-nyonya tuan-tuan Engkau sedang lari cari bala bantuan Engkau pernah paku selalu kerja cari cuan Sekarang lagi ngisi air Nih kasih liat nih, masih air dulu ke plastongnya Dan gue mau pake bahannya ini Satu ya Sama ini Rinso Anti noda Closmolto Cair Kita mau liat Bagi yang kotor Ini bajunya kotor ya Kamu kasih liat dan Nuh, banyak kotor, banyak noda Kita liat kampuhan vanis tambah detergen cair Nah teman-teman Gue dimingin dulu tangan gue ya Biar gak basah Baju saya Ini Baju yang bakal kita eksekusi ya Kita buka dulu Dan ini banyak banget Rodaannya ya Ya wajar lah Warna putih Tuh, kotor Diketin dong Kotor Pokoknya kotor lah tuh Kuseng lah Gak keliatan Ini efek cahaya lah Yaudah Kita langsung aja masukin Yuuu Yuuu Gini ya Posisinya dimana Gini Hahaha Dan kita langsung aja Masukin vanis cairnya Hmm Pake gunting alami ya Gigi Ini asya orang luar nubi yuk Yuuu Banyak yang gak bisa nih Yuuu Kamu kan kenapa gak pinjem gunting aku sih Ada ya Ada Yaudah Udah ambil Hahaha Udah panas guys Udah ambil dulu Nah ini guys Piar lebih aman lagi Biar gak aku minum ya Vanisnya Kayak gue Kemarin aku minum Pake gunting guys Ini kita langsung aja Kesini Tadi gue udah kasih sedikit Nah udah nih Vanisnya udah masuk Sedikit aja guys Masukin banyak-banyak Jadi Terus kita campurin Ini biar pusat Misalnya Makin menjahut ya Ini nanti kamu bisa Jemurin kan Bisa Kamu mau numpang jemur tiaku Boleh Boleh ya Boleh bro Nah ini kita gunting Rinsor Plus Monto anti noda Ini di warung harganya 900 ribu Lofans 35 ribu lah Belinya gue di warung 45 ya Nah ini Ini Rinsor yang kamu mau minta apa Aku kasih semua nih Jangan semua sih Membazir gak sih Kayak secukupnya aja Ya secukupnya aja ya Nanti gue bikin tutorialnya Kita lihat Noda-noda tipis-tipis Kursam ini keluar gak Sekuat tenaga Sekuat tenaga ya Kenapa saya jadi melakukan kerjaan ibu-ibu ya Kenapa kontennya jadi cuci ya Oh ya nanti kalau ada kesempatan Ini guys Saya bikin konten nge-tripping ya Tapi untuk sekarang Kayaknya belum bisa dulu Jadi gue kasih kayak tergal-tergal Kayak gini-gini aja lah Buat mengisi kekosongan Baru digini-gini juga nih guys Ini lebih baik sih Kita cuci sendiri ya Jadi kalau Ada kayak sabun-sabunan kayak gini Gak hancur gitu guys Jadi kita tahu Ini kayaknya sabunnya kurang nih Jadi kita tambahin lagi nih guys Tambahin lagi ya Sedikit lagi Nah Jangan makin yahut Oh ya teman-teman Bagi yang Menjalankan ibadah puasa Selamat berpuasa Semoga puasanya lancar Buat menahan kawan nafsu dan kelapa Oke 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 Nah ini Iya Saya lihat Kaya serang lagi nah nih teman-teman ya Apakah kita tidak putih-nya nih ya Wah banyak Ini ya Ini yang fisik Eeeeeet dulu aku aku SD nyuci gitu kamu nyuci baju dari kecil? kan disuruh, tolong dong giniin aku praktekin aja begini kayak mesin cuci tapi bersih juga loh emang bersih, kalau gak bersih gak akan dengan mesin cuci oh gitu ya udah lumayan lah, tadi terlalu kusam sekarang putihnya udah agak cemerlang gitu ada apa? cemerlang, ya kalau pengen maksimal banget sedikit pakai penyutih tapi liat-liat dulu ada warna yang lain gak di pakaian warna putih kalian temen-temen ya ini kalau kayak gini bisa jadi putih juga gak? sablon kan itu, ngerti iya, enggak ya? iya kalau pakai pemutih, sablon gak terlalu ngaruh aku malah emang enggak, kecuali badinya warna iya, sesama bahannya iya, kecuali bahannya kita gunung-gunung lagi temen-temen kita lihat hasilnya ya tadi ini kuning-kuning sekarang udah mulai hilang itu kuning-kuning biasanya karena lembab ya lembab ini rambutnya siapa ini wah, betar temen-temen dan makin wangi lagi udah, kita lihat ini lagi tuh, lihat tuh, airnya tuh coklat diisi lagi lakukan ini sampai beberapa kali ya dimurut kalian sampai benar-benar bersih sambung-sambungnya nah, temen-temen, ini udah ya udah, ini udah tinggal dijemur tinggal di crush-crush ini, crush-crush ya, pokoknya ini rekomen banget buat kalian yang merasa pakaiannya kotor misalkan kalian abis drifting atau abis kerja atau pengetahuan apa kalian tinggalkan pakai fanis dan winso maruto wah, itu lagi ampuh lah nah, kalau misalkan misalkan kayak pakaian putih gini kalian udah terpakaian putih pakai pemutih oke ini langsung nanti di jemur jemur, jemur, jemur ini tadinya kusam jadi nggak kusam ini harusnya yang kayak gini-gini pakai pemutih ya ya, kayak gini agak gampang loh yang tinggal dijemur oke sekian aja nih tutorial kali ini ya singkat aja jadi kalau mau perlain aku lumahal jangan popor Instagram gue ya nih, disini aduh rakit ya pokoknya disini oke sampai jumpa lagi di next video temen-temen jadi semoga konten ini bermanfaat jadi kalau kalian masuk kebingungan mereka kan banyak yang nanya tuh kemarin pakai sabun apa pakai sabun apa tuh di konten kincir gue ya kalau kalian belum nonton silahkan nonton di atasnya oke bye 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 Sub indo by broth3rmax